Kamu tersadar, tapi nggak segera membuka mata. Uh, bugar juga rasanya setelah beristirahat cukup, tapi sekujur tubuhmu begitu kaku. Ah, pasti karena kasur yang kamu tempati kurang nyaman? Atau? Hmm, ini di mana sih? Kamu pun bangun, lalu melihat sekeliling. Semuanya gelap gulita. Ah, ya. Jadi, semua berawal dari kemarin. Kamu sedang berkendara pulang sambil mendengarkan berita di radio. Salah satu mal terbesar di areamu akan tutup. Mungkin karena bangkrut? Atau mau direlokasi? Entahlah, kamu sendiri nggak tahu. Kamu cuma mengamati tulisan, diskon 90% untuk semua barang. Lokasi mal ini memang lumayan jauh dari kotamu, tapi kemudian kamu mencoba mendatanginya. Kamu mengingat-ngingat lagi? Saat itu kamu lagi ada di dalam mal, memilih barang, membayar, dan tasmu semakin berat oleh barang belanjaan. Lalu kamu juga mengingat momen penting itu. Saat mulai kelelahan, kamu duduk di bangku sepi di lantai satu. Hmm, kayaknya cocok banget nih buat tidur sebentar. Nah, kamu pasti sudah ketiduran dan sekarang mulai tersadar. Kamu cuma sendirian dan terkurung di situ. Hah, kok bisa gitu? Tuh, rupanya kamu terjebak di dalam mal besar. Di dalamnya, terdapat ratusan toko dan berbagai hiburan yang semuanya kosong, tak ada aktivitas. Kemungkinan, staff di situ akan segera datang untuk mengeluarkanmu kok. Kamu pun merogos aku celanamu dan mengeluarkan ponsel. Hmm, sudah jam 11 pagi. Para pegawai harusnya sudah ada di mal, karena hari sudah siang. Dan akhirnya, kamu nggak perlu gelap-gelapan lagi. Kan ada lampu flash di ponsel. Wah, lumayan lah. Kamu menghabiskan waktu selama lebih dari sejam untuk berkeliling mal. Rupanya nggak ada siapa-siapa. Uh, sedih juga. Setelah sekian lama menyusuri seisi mal dalam gelap, kamu kelelahan dan cuma sendirian. Wah, kamu perlu minta bantuan deh. Sesaat kemudian, kamu mencoba menghubungi temanmu. Tapi kemudian, kamu tersadar lagi. Situasi kayak begini kan sudah lama kamu idamkan. Terkurung di dalam mal sendirian. Dan, kamu bisa melakukan apa saja semaumu. Jadi, begitulah. Kamu melakukan kesalahan paling fatal di hidupmu. Dengan mengaktifkan mode pesawat di ponsel, agar nggak ada yang bisa mengusikmu saat kamu bersenang-senang. Hmm, kamu perlu nyari tahu caranya menyanyikan. Nyalakan lampu deh. Saklar yang kamu pencet semuanya nggak berfungsi. Rupanya aliran listriknya mati. Oke, tapi bangunan sebesar ini pasti dilengkapi dengan generator cadangan kan? Setelah berjam-jam dicari, akhirnya ketemu juga. Ya udahlah, coba kamu utak-atik aja. Dan, lampunya menyala. Memang cahaya masih redup sih. Tapi lumayan juga kok. Kini kamu bisa lanjut bersenang-senang. Perutmu mulai kerencongan. Jadi, tempat pertama yang kamu tuju tentu saja, supermarket. Untuk mengejel perut, kamu melahap sandwich. Setelah selesai, kamu mengambil troli dan mulai menyusuri lorong. Tiap produk yang menarik perhatianmu, segera kamu taruh di troli. Oke, udah cukup. Dengan sebegitu banyaknya barang yang udah kamu ambil, kamu nggak akan kelaparan lagi kok. Wah, ada cafe mewah tuh. Kamu pun segera memilih meja dan makan sepuasnya. Setengah jam kemudian, kamu sudah kekenyangan dan saatnya menjelajah toko lain. Di malam harinya, kamu udah nyoba banyak sekali baju. Karena kamu sudah bertekad untuk benar-benar mengganti gayamu saat keluar dari mall nanti. Kamu tuh paling cocok pake baju mahal. Nggak lupa juga, kamu pilih hadiah mewah untuk teman dan kerabatmu. Kamu juga bermain game arcade dan nyobain 33 rasa es krim. Sampai-sampai, kamu sudah hafal dengan tiap sudut food court yang ada di situ. Kamu juga melihat tempat gym lengkap dengan beragam mesin yang bikin kamu terkagum-kagum. Wah, mantap! Kan cuma ada kamu di dalam gedung itu. Jam 11 malam, kamu sudah kelelahan. Jadi kamu pergi ke toko perabot, lalu tidur di salah satu kasurnya. Lampunya masih menyala terang karena kamu terlalu malas untuk mematikannya. Lagi pula masa harus gelap-gelapan sih di malah kosong segede itu. Kamu terus meyakinkan dirimu kalau kamu besok akan bisa keluar dari situ. Meski nggak ada yang menolongmu, kamu akan tetap menghubungi keluargamu. Keesokan harinya, semuanya masih sama saja. Belum ada yang membukakan pintu, semuanya lengang dan kosong. Uh, saatnya minta tolong nih. Dengan tangan gemetaran, kamu merogoh saku celanamu dan mengeluarkan ponsel. Setelah berkeliling selama berjam-jam, kamu harus menerima kenyataan pahit. Rupanya kamu telah kehilangan satu-satunya harapanmu. Beberapa jam lagi, kamu nggak akan bisa keluar dari mal itu. Semua pintu dan jendela di gedung itu tertutup rapat. Saat kamu berlari ke toko elektronik, semuanya kosong. Ah, sial! Padahal cuma toko itu yang lagi kamu perlukan pada saat itu. Kamu telah terjebak di sana. Untungnya, setelah bertahun-tahun melakukan yoga, kamu tahu caranya menenangkan diri dalam situasi apapun. Kamu pun mulai berlari sambil teriak-teriak selama lima menit. Lalu kamu mencoba berpikir rasional. Hmm, semua yang kamu perlukan masih kamu miliki kok. Makanan, baju, buku, ruang laundry, dan sejumlah kamar mandi yang bisa kamu masuki setiap hari. Kamu juga punya bioskop sendiri yang muat untuk menampung ratusan orang, ada tempat mandi bola, dan juga game arcade. Yah, bisa lah kamu bertahan sendirian di situ selama seminggu sampai dua minggu. Keluargamu juga pasti mencari, bukan? Setelah menarik kesimpulan ini, kamu pun semakin tenang. Wah, ada tempat nyaman di dalam toko perabot tuh. Di situ kamu memilih kasur yang paling empuk. Setelah berjam-jam menata ulang isinya sambil menggerutu, akhirnya kamu punya apartemen bergaya IKEA yang selama ini telah jadi idaman. Kalaupun harus menunggu, seenggaknya kamu bisa menunggu dengan nyaman. Beberapa bulan telah berselang dan kamu mulai putus asa. Tapi bukan cuma karena kesepian sih, masalah utamanya yaitu kamu kurang mendapat cahaya matahari. Padahal tubuhmu sangat memerlukan asupan sinar matahari yang cukup. Akibatnya, kamu jadi gampang mudian. Jam istirahatmu juga kacau balau. Dan kamu jadi sulit tidur, terlebih lagi sulit bangun. Kecemasanmu mulai terobati karena ternyata ada tempat tening. Kamu pun bisa mendapat asupan sinar ultraviolet secara rutin, sehingga tubuhmu bisa memproduksi vitamin D. Tapi yang bikin ngenes, tubuhmu terus melar. Hmm, kalau dipikir-pikir, lingkar pinggangmu yang makin lebar itu nggak ada hubungannya dengan sinar matahari. Mungkin penyebabnya karena kamu terobsesi dengan snack yang ada di supermarket. Tapi untungnya, kamu bisa memilih baju baru kalau baju lamamu mulai kekecilan. Wah, jarang-jarang nih. Tapi tetap saja, saat bobotmu terus-terusan naik, kamu perlu pergi ke gym. Aktivitas fisik sehari-hari akan membuatmu jauh lebih tenang. Dan ternyata, kamu juga menjadi lebih ceria seperti dulu lagi. Meski begitu, kamu masih merasa kesepian. Kamu jadi sering ngomong sendiri, dan saat pagi hari, kamu pun mengeluhkan matras yang perlu diganti. Sore harinya, kamu berteriak-teriak sendiri sambil menanyakan tempat yang pas untuk makan siang. Mungkin di supermarket, dan sebelum tidur, kamu berharap agar bisa mimpi indah. Sebetulnya sih, kamu nggak terlalu memusingkan semua ini, meski kamu tetap ingin segera lolos dari situ. Kamu sudah terkurung di mal itu selama lebih dari setahun. Kemudian, kamu membandingkan kondisimu dengan orang yang terdampar di pulau terpencil. Tempat ini punya perabot nyaman, banyak stok baju dan makanan. Betul, memang nggak ada orang lain sih. Tapi kamu nggak perlu sembunyi dari hewan liar maupun ular berbisa. Jadi bisa dibilang, situasinya nggak begitu mengerikan kan?